Halo semua, jadi ini adalah tugas kedua dari mata kuliah pengantar sosiologi yaitu untuk mereview buku yang berjudul Komte Agus, Gay of Sociology Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasannya Agus Komte adalah seorang filsuf Perancis yang dikenal karena memperkenalkan bidang ilmu sosiologi serta aliran positifisme Melalui prinsip positifisme, Komte membangun dasar yang digunakan oleh akademisi saat ini yaitu pengaplikasian metode ilmiah dalam ilmu sosiologi sebagai sarana dalam memperoleh kebenaran Komte juga merupakan tokoh yang pertama menciptakan istilah sosiologi sehingga ia mendapatkan julukan sebagai bapak sosiologi dunia Salah satu sumbangan pemikiran terhadap sosiologi adalah tentang hukum kemajuan kebudayaan masyarakat yang dibagi menjadi tiga zaman, yaitu zaman teologis Zaman teologis adalah zaman di mana masyarakat mempunyai kepercayaan magis Percaya pada roh, jimat, serta agama Dunia bergerak menuju alam bakah, menuju kepemujaan terhadap nenek moyang menuju ke sebuah dunia di mana orang mati mengatur orang hidup Zaman metafisika, yaitu masa masyarakat di mana pemikiran manusia masih terbelenggu oleh konsep filosofi yang abstrak dan universal Selanjutnya ada zaman positifis, yaitu masa di mana segala penjelasan gejala sosial maupun alam dilakukan dengan mengacu pada deskripsi ilmiah atau hukum-hukum ilmiah Komte berasumsi seperti Marx bahwa revolusi dalam budaya dan masyarakat modern belum mencapai tujuan akhir Revolusi modern tidak dapat direduksi menjadi peristiwa-peristiwa menjelang Juli 1789 dan pecahnya revolusi Perancis secara resmi Akar menurutnya dapat ditelusuri kembali ke akhir abad pertengahan dan arah revolusi panjang masih harus ditentukan Semua karyanya, bahkan esai-esai awalnya disusun dengan maksud untuk membangun penjelasan memadai pertama tentang krisis modern yang panjang dan untuk menunjukkan bagaimana hal itu bisa berakhir meskipun ada kontroversi tentang seberapa konsisten pemikiran Komte Pandangan umum Komte tentang krisis dapat dirumuskan secara singkat dengan cara ini Tesisnya adalah bahwa setiap penjelasan yang memadai tentang modernitas harus dimulai dengan bentuk-bentuk sosial susunan Kristen Katolik Eropa abad pertengahan Suatu bentuk yang dicirikan oleh pemisahan dan kekuasaan otoritas spiritual Kepausan atas kekuasaan temporal yang relatif terbagi Sejarah Eropa telah menyaksikan fragmentasi kekuatan spiritual ini dan kemudian perampasannya oleh kekuatan duniawi yang membuka modernitas akhirnya kekuatan spiritual Katolik tergeser dan kemudian hampir dimusnahkan selama revolusi pelancis Penyebab mendasar kemerosotan ini bukanlah munculnya filsafat kristis pencerahan tetapi aksi gabungan dari peradaban industri dan ilmiah Ia juga menyimpulkan bahwa proletariat tidak akan tergoda oleh ide-ide representasi parlementar suatu bentuk yang distigmatisasi di matanya sebagai bersandar pada prinsip-prinsip metafisik yang sangat irasional dan ditakdirkan untuk digantikan oleh bentuk-bentuk politik yang terorganisir secara ilmiah Dia menghimbau kaum proletar sebagai penengah moral utama dalam perjuangan untuk kemerdekaan imamat spiritual yang baru diusulkannya yaitu para intelektual baru yang diorganisir menurut model hirarki Katolik Pemikiran Komtet tentang masyarakat baru sekarang sangat menyimpang dari sosialisme sekuler dari tulisan-tulisannya yang paling awal Dia bertujuan untuk menarik semua bagian dari opini politik, radikal, dan konversatif Karena dia ingin mengungkapkan dengan tepat bagaimana setiap elemen cocok ke skema luas perkembangan sosial menuju formasi sosial akhir yang stabil Penting bagi visi Komtet adalah gagasan bahwa tatanan sosial yang normal muncul dalam sistem penyeimbangan institusional Tetapi secara struktural sangat berbeda dari yang ditemukan dalam teori-teori monstegue, togueville, atau belakangan oleh Durkheim Tujuan dari analisis krisis panjang adalah untuk menemukan kunci dan protagonis yang menentukan dari semua krisis terkait ini dalam pertentangan antara teologi dan sains Karena keduanya adalah kekuatan yang mampu membangun konten substantif dari formasi sosial terhadap dua kekuatan ini dan bentuk sosialnya Formasi metafisik pada dasarnya tidak dapat ditentukan tidak mampu memberi konten yang koheren pada dokterin hak dan kebebasannya Dan karena itu secara inheren tidak stabil atau secara inheren dalam pemberontakan permanen dan murni negatif Ide baru dari sosiologi dan urutan sosiokresi merupakan upaya untuk menyediakan Republik Barat ilmu pengetahuan dan sistensi ideologis yang Napoleon seharusnya menempatkan ia berada rasional Apa yang tidak normal dalam proyeknya pada masanya adalah pemulihan unsur-unsur metafisik dan teologis yang disesalkan pada periode Napoleon Tetapi Komte mengatakan bahwa gerakan progresif tidak dapat dipertahankan lama oleh karya satu individu Tujuannya adalah untuk mengembalikan beberapa substansi keidealisasi dan permunian yang tampaknya diilhami oleh praktik abad pertengahan Rincian spesifik dari kultus wanita dikembangkan dan dipraktikan oleh Komte Ia menetapkan seperti halnya agama-agama baru pada masanya Segala sesuatu yang menyangkut sifat gambar, doa, bahasa, dan gerak tubuh dalam ritual baru kultus Tujuannya adalah pemurnian dan kebersihan apa yang akan dilakukan perempuan dibiarkan sebagai pertanyaan terbuka untuk dikembangkan dan dipecahkan oleh perempuan itu sendiri dalam kerangka struktur, idealisasi, dan tugas yang segregasi, dan hirarki Akibatnya, program Komte untuk keluarga dimaksudkan untuk mengakhiri fase metafisik konfliktual dalam lingkungan domestik Empat sistem Komte di sini melengkapi sistem uruan gender yang lengkap dan harmonis Perempuan dipisahkan dari kehidupan aktif untuk mengembangkan bentuk tertinggi kesatuan fisik dan moral Melawan egalitarianisme dan elitisme borjuis Komte memiliki alternatif yang jarang dipahami yang mungkin disebut sistem perkebunan modern Neo, pendeta yang bertanggung jawab atas tatanan norma, tatanan patriasian, yang bertanggung jawab atas kehidupan ekonomi dan industri Proletariat dan matriarchi di tanah domestik Perbedaan antara skema ini dan rezim totaliter yang memiliki beberapa kesamaan adalah bahwa Komte bersikeras pada pemisahan permanen dan hegemoni Moral dan kekuatan spiritual yang baru Ini adalah sosiokrasi Dalam disiplin-disiplin yang menganggap diri sendiri ilmu-ilmu sosial Masih terdapat pengertian bahwa objek analisisnya adalah perkembangan dan kemajuan sosial Inti dari disiplin-disiplin ini adalah pemahaman mendalam bahwa kerangkar evolusioner masih relevan Dan bahwa ketidakpercayaan pasca modern terhadap narasi-narasi besar itu berbahaya Bahkan mereka yang mencoba menulis dalam kerangka problematika post-modern masih menemukan ide-ide mereka dihantui oleh kerangka progresif Kesulitan utama dalam penilaian keseruan karya Komte adalah Bahwa untuk sebagian besar interpretasi tidak dapat menerima tempat untuk metode subjektif dalam kerangka ilmu pengetahuan modern Dan Komte tampaknya telah mengkonfirmasi hal ini dalam menunjukkan karya akhir sebagai melambangkan agama kemanusiaan Atas dasar pembacaan subjektif dari ilmu baru sosiologi Pentingnya analisis kemudian sebagai pelengkap dan melampaui metode objektif adalah penting Karena Komte bahkan dalam apa yang disebutkan kegilaan tidak pernah membingungkan keduanya Argumennya adalah bahwa semua upaya yang telah dilakukan untuk menyatukan ilmu-ilmu objektif menjadi satu kesatuan dalam subtansinya telah gagal Kesatuan seperti itu hanya dapat dicapai dari sudut pandang manusia Bagian utama dari sosiologi pertama adalah hukum ini yang disajikan Komte dalam kursus sebagai ide pengorganisasian kunci sosiologi Semua masyarakat halus melalui tahap teologi Kemudian metafisika menunjuk keadaan positif akhir Penting untuk diingat bahwa Komte tidak menciptakan kata sosiologi sampai tahun 1839 Sebelumnya ia menyebut ilmu sosiologi sebagai fisika sosial Yang terletak di bidang fisiologi sosial Namun demikian ia mengaku telah menemukan hukum dasar dari domain ini pada tahun 1822 Sebuah hukum yang ia baptis sebagai hukum tiga negara bagian Setiap sosiolog menyadari bahwa tiga negara adalah teologis, metafisik, dan positif Komte memiliki konsep antagonisme Sebuah istilah yang ia perkenalkan ke dalam ilmu-ilmu sosial Dan yang ia analisis dalam sejumlah mode yang berbeda Di antara bentuk-bentuk pemikiran teologis dan positif Ada pertentangan yang tak terhindarkan Tetapi antagonisme di antara mereka hanya menjadi akut pada titik-titik tertentu dari perkembangan sosial Ini terjadi ketika ilmu-ilmu tertentu sedang dalam proses pembentukan Dan pembentukannya melibatkan serangan langsung terhadap elemen-elemen pusat Kekuatan teologis Dan ketika seluruh tubuh ilmu-ilmu mulai menjadi ancaman bagi kekuatan sistematis negara teologis Jadi sebuah parodi dalam arti untuk menyajikan analisis Komte Tentang ilmu pengetahuan sebagai sejarah ide yang sederhana Kenyataannya, kisah serangkaian revolusi dalam budaya teoretis Manusia yang membawanya menghadapi krisis umum masyarakat Eropa abad ke-18 dan ke-19 Dalam bab ini, saya telah menyajikan gambaran awal dari keseluruhan proyek dan gagasan Komte Esai-esai awal sekarang tampak naif dalam mengusulkan Bahwa hanya satu langkah lagi menuju pencerahan ilmiah Yang akan mengarah pada utopia baru Esai-esai selanjutnya tampaknya dicirikan oleh latihan panjang Dalam pertemuan utopis subjektif yang aneh Kita dapat memulai analisis yang akan dikembangkan dalam buku ini Dari pengamatan singkat berikut Komte membutuhkan penemuan metodologis Karena dia tidak bisa benar-benar menggunakan ekstapolasi sederhana Ini karena dua alasan Pertama, dia dihadapkan dengan osilasi penting dalam urutan sejarahnya Kedua, ia berpendapat bahwa ekstapolasi seperti itu hampir selalu menyesatkan Dia menemukan jalan keluarnya dengan membangun ide-ide cerdik tentang kekuatan primer dan efek sekunder Modernitas metafisik negara penuh dengan fenomena kritis dan negatif Seperti individualisme radikal yang diidentifikasi dari teori sebagai fenomena sementara normal atau sebagai proses patologis Yang mempengaruhi artikulasi ikatan sosial Dan diatas semua yang ia butuhkan Pembenaran metodologis bagi negara ketiga Terakhirnya yang dia berikan kesatuan ideal dan murni imajiner Kontras dengan semua yang dilihatnya di sekelilingnya Dalam perpecahan besar dari krisis barat Jadi begitulah se-review saya untuk tugas kedua pengantar ilmu sosiologi Tentang buku yang berjudul Komte Agus Gay of Sosiology Maaf jika ada kesalahan kata dan kalimat yang kurang berkenan di hati kalian Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa